Kitab Kejadian, Pasal 2 Dengan demikian selesailah penciptaan langit dan bumi, lengkap dengan segala isinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, maka pada hari ketujuh, Allah berhenti bekerja. Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menyatakannya kudus. Karena pada hari itu, ia berhenti dari pekerjaan menciptakan. Itulah ringkasan peristiwa penciptaan langit dan bumi oleh Tuhan Allah. Pada waktu itu, tidak ada tanaman atau tunas yang tumbuh di tanah karena Allah belum mendatangkan hujan. Juga belum ada orang yang menggarap tanah. Tetapi ada kabut yang naik dari bumi membasahi seluruh permukaannya. Di beberapa tempat ada air yang membual dari tanah dan mengairi daratan. Lalu Tuhan Allah membentuk tubuh manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu pun hiduplah. Manusia ditempatkan di taman Eden. Kemudian Tuhan Allah membuat sebuah taman di sebelah timur, di Eden. Di dalam taman itu, ia menempatkan manusia yang telah diciptakannya. Lalu Tuhan Allah menembuhkan segala jenis pohon yang indah-indah dan pohon yang menghasilkan buah yang baik dan enak. Di tengah-tengah taman itu, ia menempatkan pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di taman Eden, ada sebuah sungai yang mengairi taman itu. Dari situ, sungai itu bercabang empat. Cabang pertama disebut Sungai Pison, mengalir sepanjang tanah Hawila, dan mengandung gumpalan-gumpalan emas murni, damar bedolah, dan juga batu krisopras. Cabang kedua disebut Sungai Gihon, mengalir mengelilingi, cabang ketiga ialah Sungai Hidekel atau Tigris, mengalir di sebelah timur Ashur. Sedangkan cabang keempat ialah Sungai Efrat. Tuhan Allah menempatkan manusia di taman Eden untuk menjaga, memelihara, serta merawat taman itu. Tetapi, Tuhan Allah memberikan peringatan begini kepada manusia. Semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali buah pohon pengetahuan, karena buah pohon itu akan membukakan matamu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau engkau makan buah pohon itu, engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman, Lalu Tuhan Allah membentuk segala jenis binatang serta burung dari tanah dan ia membawanya kepada manusia, supaya diberi nama olehnya. Apapun nama yang diberikannya, itulah yang menjadi nama binatang itu. Tetapi manusia itu tidak menemukan teman hidup yang sepadan bagi dirinya. Maka, Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur dengan nyenyak sekali. Lalu ia mengambil sebuah tulang rusuknya dan menutup kembali bagian tubuh itu dengan daging. Dari tulang rusuk itu, dijadikannya seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Nah, inilah dia, bagian dari tulangku dan dagingku sendiri, kata Adam. Namanya perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Walaupun laki-laki dan istrinya itu, keduanya telanjang. Mereka tidak merasa malu.